Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Rahasia dibalik evaluasi pelatih Shin Taeyong, apa yang ditemukan PSSI? Dalam pertemuan tertutup, PSSI mengungkap hasil evaluasi mengejutkan tentang pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong Banyak yang bertanya-tanya apakah langkah ini akan berdampak besar pada masa depan tim Temukan jawabannya di artikel ini Evaluasi timnas Indonesia jalan menuju kesuksesan Bintang-bintang penggemar setiap timnas Indonesia ada kabar menarik PSSI telah melakukan evaluasi terhadap pelatih Shin Taeyong setelah hasil pertandingan yang mengecewakan Pada 10 hingga 15 Oktober 2024, tim merah putih meraih hasil imbang 1-1 melawan Bahrain dan kalah 0-2 dari Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Saat ini timnas berada di posisi kelima grup C dengan hanya 3 poin dari 4 laga yang dijalani Ketua badan tim nasional dalam kurung BTN Sumarji mengungkapkan bahwa pertemuan ini penting untuk menanyakan perkembangan tim Ia menyatakan setelah pertandingan melawan Cina, perasaan pemain semuanya bergejolak Semua pemain merasakan kekecewaan yang mendalam karena tidak dapat meraih kemenangan Terutama saat diprediksi mampu menang Jika timnas berhasil mengalahkan Cina, mereka bisa berada di posisi kedua dan meningkatkan peluang untuk lolos ke Piala Dunia Namun harapan belum sirna Sumarji menekankan bahwa kekalahan ini harus menjadi motivasi untuk laga-laga berikutnya Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Glora Bung Karno pada 15 dan 19 November 2024 Ia berharap para pemain bisa bekerja keras dan menyatukan hati dalam perjuangan ini Evaluasi yang dilakukan juga menekankan pentingnya soliditas dalam tim Shin Taeyong sepakat bahwa komunikasi dan cemistri di antara pemain perlu ditingkatkan Saya berupaya untuk membangun kesatuan demi satu tujuan, menang, tegasnya Dengan semangat dan komitmen yang baru, timnas Indonesia siap bangkit Mari dukung mereka di pertandingan mendatang dan tunjukkan cinta kita Semoga keberhasilan akan segera menyertai tim Garuda Kemenangan belum cukup, timnas Ustrip 17 Indonesia dituntut untuk menikmati pertandingan melawan Mariana Utara Setelah meraih kemenangan atas Kuwait, timnas Ustrip 17 Indonesia dihadapkan pada tantangan baru Apakah mereka bisa membawa semangat kemenangan itu ke dalam permainan yang lebih menyenangkan? Sima analisis mendalam tentang strategi dan harapan mereka Timnas Ustrip 17 Indonesia siap hadapi laga kedua kualifikasi Piala Asia Ustrip 172025 Para penggemar timnas Ustrip 17 Indonesia kabar baik datang Skuad Garuda Asia berhasil meraih kemenangan di laga perdana kualifikasi Piala Asia Ustrip 172025 Dengan menaklukkan tuan rumah Kuwait Gol tunggal dari Matthew Baker membawa Indonesia meraih 3 poin berharga Dan kini mereka harus siap menghadapi tantangan selanjutnya Pada laga kedua, timnas Ustrip 17 akan bertemu ke pulauan Mariana Utara Di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Mishraf Pada Jumat dalam kurung 25 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat Kemenangan kedua sangat penting untuk meningkatkan moral squad Sebelum bertanding melawan Australia di laga penentuan Pelatih Nova Arianto sangat menghargai usaha para pemain dan staff pelatih Dalam meraih hasil positif ini Tetapi ia juga mengingatkan agar tidak cepat puas Ia menyadari bahwa beberapa pemain masih merasakan demam panggung di pertandingan pertama Saya harap di pertandingan berikutnya Pemain bisa lebih enjoy dan menikmati permainan Ungkapnya Nova menyoroti beberapa catatan penting untuk perbaikan Ia mencatat bahwa para pemain perlu lebih tenang saat menguasai bola dan meningkatkan konsentrasi dalam menghadapi serangan lawan Kita masih mudah kehilangan bola dan itu jadi perhatian besar saya jelasnya Dengan semangat dan evaluasi yang jelas, timnas U17 Indonesia siap menunjukkan performa terbaik di laga selanjutnya Mari kita dukung mereka dalam usaha meraih kemenangan dan mengukir prestasi di kualifikasi ini Ayo Garuda Asia AFC panggil wasit Ahmed Alkaf apakah keputusan kontroversialnya rampok kemenangan timnas Indonesia? Dalam berita mengejutkan AFC memanggil wasit Ahmed Alkaf untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang merugikan timnas Indonesia saat melawan Bahrain Apakah hukuman hingga akhir musim akan dijatuhkan? Temukan detailnya disini AFC memanggil wasit kontroversial untuk investigasi Kabar mengejutkan datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC Mereka telah memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf bersama Muhammad Nazmi dari Malaysia dan Abdullah Aljamali dari Kuwait Untuk diinvestigasi terkait sejumlah keputusan kontroversial Laporan dari jurnalis Arab Saudi Nahar Kunais menyebutkan bahwa pemanggilan ini terkait dengan kesalahan serius yang terjadi di laga Bahrain melawan timnas Indonesia Serta di pertandingan Al Ain versus Al Hilal Dikabarkan bahwa ketiga wasit tersebut kemungkinan akan diskors hingga akhir musim ini Ini menjadi tanda bahwa protes yang diajukan PSSI terkait keputusan Alkaf mendapat perhatian serius dari AFC Sebelumnya pada 11 Oktober 2024 PSSI telah mengajukan protes terkait keputusan Alkaf yang memperpanjang waktu pertandingan Dalam laga Bahrain versus timnas Indonesia Alkaf awalnya menetapkan injury time selama 6 menit Namun ketika waktu memasuki menit 90 tambah 6 Dia tidak segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan Akibatnya Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit 90 tambah 9 Merampas kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata Seandainya Indonesia menang tentu kepercayaan diri tim akan meningkat Dan peluang untuk menang di pertandingan selanjutnya melawan China juga semakin terbuka Sayangnya kini skuad asuhan Shin Taeyong hanya meraih 1 poin dari 2 laga tandang melawan Bahrain dan China Semoga investigasi ini membawa keadilan dan menjadi pelajaran untuk meningkatkan kualitas perwasitan di masa mendatang Ayo dukung terus timnas Indonesia Empat pemain baru yang siap mengebrak timnas Indonesia Siapa yang paling krusial untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi Menjelang laga krusial, Shin Taeyong mempertimbangkan beberapa wajah baru untuk memperkuat timnas Indonesia Siapa pemain yang dinilai paling berpotensi memberikan dampak besar? Temukan jawabannya di artikel ini Empat pemain baru potensial untuk timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi Timnas Indonesia siap menghadapi dua laga penting melawan Jepang pada 15 November 2024 Dan Arab Saudi pada 19 November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pelatih Shin Taeyong berpotensi memanggil beberapa pemain baru untuk memperkuat skuadnya Berikut adalah empat pemain yang bisa dipanggil Kevin Diggs jika berhasil mendapatkan paspor Indonesia dan terhindar dari cedera Kevin Diggs hampir dipastikan akan dipanggil Pemain berusia 28 tahun ini sangat penting untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia menghadapi gempuran Jepang dan Arab Saudi Diggs kemungkinan akan berperan sebagai wingback kanan yang akan menambah kedalaman skuad 2. Ramadan Sananta setelah sebelumnya tidak dipanggil Ramadan Sananta menunjukkan semangatnya untuk kembali Penyerang berusia 21 tahun ini aktif membagikan momen latihannya di media sosial dan baru-baru ini mencatatkan 1 assist saat Persis Solo menang 3 hingga 2 atas Borneo FC Ia bisa menjadi ancaman bagi Dimas Derajat jika kembali dipanggil 3. Jakob Sayuri dengan cedera yang dialami Asnawi Mangkualam Jakob Sayuri berpotensi dipanggil untuk menambah pilihan di posisi wingback kanan Namun persaingan ketat dengan Sandy Walsh dan Eliano Reijenders akan membuatnya harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di starting 11 4. Justin Hubner Justin Hubner yang absen di FIFA match day Oktober karena cedera Kini dalam kondisi bugar dan siap kembali Back berusia 20 tahun ini bisa menjadi tambahan solid di lini pertahanan Timnas Indonesia saat menghadapi 2 lawan berat tersebut Dengan adanya pemain-pemain ini harapan untuk meraih hasil positif di 2 laga mendatang semakin besar Mari kita dukung Timnas Indonesia dan berharap mereka tampil maksimal Ayo Garuda Terima kasih telah menonton